Polisi mengungkap peran empat komplotan rampok sadis yang menewaskan HS di pamijahan Bogor, Jawa Barat. Pertama yaitu ID yang berperan sebagai otak pelaku. Teguh mengatakan ID mengajak beberapa orang temannya yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Kedua yaitu S berperan sebagai eksekutor. Kemudian pelaku C berperan untuk membuang jenazah. Teguh mengatakan rencananya jenazah hendak dibuang ke Sukabumi namun dibatalkan. Pelaku terakhir yaitu O yang berperan sama dengan C yaitu membuang jenazah. Sebelumnya polisi menangkap komplotan perampok yang mengandaiaya sekeluarga hingga menewaskan suami. Inisial HS berusia 26 tahun warga di pamijahan kebupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak empat orang ditangkap. Keempat pelaku yang ditangkap yaitu ID, S, C, dan O. Teguh mengatakan dalam aksi perampokan tersebut yang berperan sebagai otak pelaku adalah ID. Mereka ditangkap lokasi berbeda. Dua orang pelaku ditangkap di wilayah pamijahan, sementara dua orang lainnya di wilayah pandeglang Banten. Keempat satu korban meninggal dunia yakni berinisial HS berusia 26 tahun yang merupakan kepala keluarga di rumah ini. Kemudian istrinya juga menjadi korban yang diketahui berinisial R berusia 27 tahun lalu anaknya berusia 10 tahun. Dan juga ibu dari istrinya atau mertua dari korban tewas yang berinisial N berusia 55 tahun. Para korban saat ini dibawa ke RS Ude Luluyang guna menjalani perawatan intensif. Jadi kejadian dugaan perampokan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, dini hari sekitar pukul 4 di Indonesia bagian Barat. Nah kejadian itu bermula pada saat salah satu kerabat korban itu mendapat telpon dari istri korban yang tadi berinisial R. Itu meminta tolong karena takut nyawanya terancam. Nah kemudian kerabatnya itu mendatangi rumah ini bersama suaminya. Dan ketika tiba di lokasi ini, kerabat korban itu mendapati kondisi rumah sudah berantakan dan dengan penuh darah. Lalu di dalam rumah itu terdapat tiga korban yaitu istri dari korban tewas yakni R. Kemudian anaknya berinisial A yang masih berusia 10 tahun. Terima kasih telah menonton!